oke kembali lagi di channel nomi tekno bagi kalian yang sudah pernah melihat channel ini atau selamat datang di channel nomi tekno bagi kalian yang baru saja tahu adanya channel ini jadi langsung saja pada kesempatan kali ini di video ini kita akan membahas tentang analisis numeris jadi sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu analisis numeris jadi ini adalah sebuah halaman dari wikipedia yang berjudulkan numerical analysis bahasa inggris bahasa indonesia jelas tidak terlalu reliable untuk dibahas dan jika kalian bertanya-tanya kenapa harus menggunakan wikipedia kenapa tidak sesuatu yang lebih baik ya karena wikipedia itu sebenarnya cukup baik untuk hal-hal yang bersifat ilmiah jadi misalnya matematika, fisika, kimia, atau apapun yang bersifat ilmiah itu biasanya bagus di wikipedia karena mereka menggunakan sitasi yang layak juga sumber yang layak jadi langsung saja dari tadi langsung saja langsung saja tapi tidak benar-benar langsung oke jadi untuk analisis numeris atau numerical analysis itu di wikipedia dia dideskripsikan atau didefinisikan sebagai study of algorithms that use numerical approximation as supposed to symbolic manipulation for the problems of mathematical analysis as distinguished from discrete mathematics jadi yang perlu digarisbawahi atau ditekankan disini adalah approximation jadi sebenarnya analisis numeris itu adalah suatu proses untuk melakukan pendekatan misalnya ada sebuah permasalahan maka analisis numeris akan mendekati solusi yang sebenarnya tapi tidak benar-benar berada di solusi tersebut jadi mengapa hal itu menjadi sangat bagus karena dengan menggunakan teknologi yang sekarang ini ada dengan adanya komputer the crowd of computing power di wikipedia juga disebutkan jadi dengan adanya komputer yang sangat canggih sekarang ini yang sudah memiliki clock speed yang begitu luar biasa cepat lalu juga multi thread, multi core jadi dengan adanya kemampuan komputasi yang sebesar itu kita bisa melakukan banyak hal dengan analisis numeris dan membuat agar pendekatan itu sedekat mungkin hingga error atau kesalahan atau selisih dengan nilai yang aslinya itu bisa sesedikit mungkin sesuai dengan yang kita inginkan ya itulah namun sebenarnya analisis numeris tidak harus selalu tentang pendekatan jadi di video ini malah justru kita akan membahas tentang sesuatu yang tidak approximation yaitu langsung saja jadi misalnya ya jadi kita buat contohnya dulu jadi contoh dulu jadi karena channel ini adalah channel yang low cost saya tidak punya apapun selain mouse, komputer, dan headphone yang ada micnya jadi tidak ada yang namanya drawing pad atau setelah macam itu saya akan menulis dengan menggunakan Inkscape dan mouse jadi jika tulisan saya buruk ya mohon maaf tapi idenya disitulah yang penting idenya bisa ditangkap jadi misalnya adalah sebuah permasalahan algebra atau algebra biasa yang kita temui atau kita diajarkan di masa SMB setidaknya kalau tidak salah aku diajarkan ini saat SMB jadi misalnya adalah ya permasalahan yang macam ini jadi 2x ditambah 3 sama dengan 9 berapakah nilai x disini jadi pertanyaan di masa sekolah kita diajarkan untuk melakukan proses seperti ini jadi pertama adalah kita pindahkan 3 ke kanan dan menggantinya jadi minus lalu kita dapatkan oh kita dapatkan 2x sama dengan 6 lalu lalu 2 kita pindahkan ke kanan atau itu bisa juga disebut sebagai kita bagi ke dua belah sisi kanan dan kiri kita bagi dengan 2 ya jadi kita dapatkan x sama dengan 3 tapi ini adalah bahasa manusia begitu ini adalah bahasa manusia dan komputer tidak akan paham bahasa semacam ini ataupun jikapun paham itu adalah sebuah teknologi yang sangat tinggi kita perlu sesuatu yang cara agar sesuatu yang sederhana atau cara yang sederhana untuk membuat pola kerja seperti ini bisa dipahami oleh komputer jadi misalnya misalnya aku tulis lagi disini di kanan aku tulis lagi jadi tidak langsung aku kurangkan dan bagi jadi 9 kurang 3 per 2 ya kan jadi 2 disini 3 ya jadi ini langsung kesini nah misalnya kita sebut 2 disini sebagai coefficient atau k lalu 3 disini kita sebut sebagai constant atau c dan 9 disini kita sebut sebagai result atau r misalnya saja tidak harus seperti ini tapi ya ini misalnya saja antara kau dan aku saja jadi ini persamaan ini bisa kita tulis kembali menjadi R X sama dengan R minus C dibagi dengan K nah persamaan ini bisa dipahami oleh komputer bisa ditulis dengan mudah dalam bahasa pemrograman apapun sangat mudah istilahnya dibandingkan harus melakukan proses per lain per baris seperti ini yang itu akan cukup untuk mengimplementasikan di program komputer jadi misalnya ini jadi yang perlu kita lakukan untuk program tersebut adalah kita perlu untuk meng-inputkan terlebih dahulu jelas sulit-sulit sulit-sulit low cost low cost channel jadi untuk program tersebut pertama kita harus meng-inputkan terlebih dahulu kita input terlebih dahulu kemudian kita bisa menghitung kemudian output nah kita masukkan disini ada mulai dan selesai dan jadilah sebuah pseudo code sebuah program nah nah inilah konsep dari analytical numerical analysis selain dari approximation jadi pada dasarnya adalah sebuah program yang bisa disebut sebagai implementasi dari analytical numeris jadi dia merubah cara kerja manusia menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh komputer jadi sebenarnya proses kerjanya sama dengan apa yang kita lakukan saat kita diajarkan di SMP tetapi tetapi dia menambahkan sebuah proses yaitu input dan output agar program komputer bisa memahami itu atau agar komputer bisa memahami itu hanya saja memang disini dia tidak akan terlalu cerdas program ini tidak akan terlalu cerdas misalnya adalah dia harus memahami persoalan seperti ini dia tidak akan bisa melakukan itu dia tidak akan tahu k, r, c dia tidak akan bisa melakukan itu kecuali jika kita membuat program lain jadi kita buat program lain untuk inputnya nah dari situ maka user harus meng-inputkan sendiri dengan dirinya sendiri nilai dari k, c, dan r begitulah yang harus dilakukan oleh user jadi program ini tidak begitu cerdas tetapi yaitulah sebuah teknologi komputer dia tidak bisa benar-benar bekerja seperti manusia hanya saja dengan adanya seperti ini dia akan lebih mempermudah kerja manusia manusia tidak harus menghitung semua ini dia akan langsung secara otomatis menghitung x tanpa kita harus berpikir kurang tambah bagi kali kita hanya harus sebagai user bukan programmer user maksudnya user akan dipermudah dengan hanya sekedar meng-inputkan nilai dari koefis yang diperlukan variable yang diperlukan dan program akan langsung bekerja sesuai dengan apa yang harus dia lakukan jadi itulah dari contoh ini ini adalah hal lain dari analisis numeris tidak hanya tentang approximate approximation tetapi juga adalah penerjemahan pola pikir manusia ke pola pikir komputer atau cara kerja komputer jadi kembali lagi ke oke jadi di sini mengapa mempelajari analisis numeris itu menjadi sesuatu yang sangat berguna atau sangat bermanfaat karena dengan kita sebagai programmer bisa menerjemahkan pola pikir manusia ke cara kerja komputer itu akan membuat kita terbiasa untuk melakukan hal tersebut bahkan jika pola pikir manusia itu sesuatu yang canggih atau rumit misalnya adalah AI maaf yang paling terkenal adalah mendeteksian gambar dari sebuah gambar komputer bisa mendeteksi adanya kucing atau buah atau anjing atau pisang atau mobil atau apapun itu adalah suatu hal yang sangat rumit begitu dan itu adalah manusia bisa melakukan itu manusia bisa melakukan itu tapi bagaimana mereka programmer AI bisa menerjemahkan pola pikir manusia ke dalam program komputer itu sesuatu yang sangat sangat luar biasa rumit karena itu untuk mempelajari sesuatu yang lebih sederhana misalnya adalah analisis numeris meskipun ada juga analisis numeris yang sangat rumit dan tidak ada dengan AI tetapi kita belajar analisis numeris yang sederhana terlebih dahulu itu akan membuat kita lebih mudah untuk belajar sesuatu yang lebih rumit entah itu analisis numeris yang lebih rumit atau mungkin kita beralih ke artificial intelligence AI atau kita bisa beralih ke hal lain itu akan lebih mudah karena kita sudah punya pola pikir atau kemampuan untuk menerjemahkan kita terbiasa untuk menerjemahkan pola pikir manusia ke dalam bahasa atau cara kerja komputer oke jadi langsung konkret sebenarnya tidak konkret juga karena kita terlalu banyak bahasa-bahasi tadi tapi bahasa-bahasi yang penting yang diperlukan jadi di video ini contoh yang akan dibahas adalah tentang persamaan linier jadi tadi kita membahas tentang ini aljabar karena memang persamaan linier ini untuk hal yang analisis numeris di bagian persamaan linier maksud saya itu cara pola pikirnya sama dengan ya pembahasan aku tadi begitu oke jadi misalnya di sekolah kita tahu bahwa ini adalah sebuah persamaan linier yang saat SMP aku biasa di beri istilah SPLDV atau sistem persamaan linier dua variable nah cara mengerjakannya bagaimana kita sebagai manusia bukan komputer akan menggunakan eliminasi dan substitusi pertama adalah eliminasi kita mengeliminasi salah satu variable sehingga variable lain kita bisa mendapatkan nilainya sekali kita mendapatkan salah satu variable kita bisa menggunakan substitusi ke salah satu persamaan misalnya disini adalah persamaan yang atas yang atas y sama dengan satu kita substitusikan kita ganti y dengan angka satu kemudian kita dapatkan x sama dengan 4 jadi kita mendapatkan hasil akhir seperti ini nah itu adalah untuk SPLDV jadi untuk dua variable nah bagaimana jika ada tiga variable maka tentu kita perlu tiga persamaan karena kalau tidak maka salah satu variable akan maksudnya tidak akan bisa tidak akan cukup untuk bisa menyaksikan persamaan persoalan ini nah kemudian untuk tiga variable ya sama kita melakukan eliminasi dalam substitusi kita melakukan eliminasi tahap satu yaitu kita menghilangkan salah satu variable di slide ini aku menghilangkan x sehingga terdapat dua persamaan dengan dua variable y dan z kemudian dari dua persamaan tersebut kita melakukan eliminasi sekali lagi sehingga kita menghilangkan y kita dapatkan z dari z kita substitusi kita substitusikan ke persamaan dua variable salah satunya misalnya ada persamaan satu kita masukkan z sama dengan dua maka y sama dengan dua kemudian dari z dan y kita ketahui kita substitusikan lagi ke persamaan awal sebelum kita ubah-ubah dan kita dapatkan x sama dengan minus satu dan kita mendapatkan hasil-hasil hasil akhir x y dan z sangat indah oke hal yang membesankan nah itu adalah sesuatu yang manusia yang harus kita pelajari dulu waktu kita erat sekolah namun kita bicara hal lain kita bicara tentang realitas kita bicara tentang persoalan nyata bahwa mungkin saja tidak hanya dua atau tiga variable tapi ada empat lima atau bahkan sepuluh seratus variable di persamaan engineer kita di persoalan kita karena kita memodalkan suatu hal yang rumit lalu dari modal tersebut kita dapatkan banyak sekali variable banyak sekali persamaan lalu bagaimana jika hal itu terjadi apakah kita harus mengeliminasi satu-satu kemudian kita substitusi satu-satu terlalu rumit jelaskan nah disini maka dari itu kita bisa membuat sebuah program komputer agar komputer tersebut secara otomatis bisa menyelesaikan persoalan tersebut karena itu memperkenalkanlah Gaussian Elimination nah tentang Gaussian Elimination ini sebenarnya tidaklah approximation ini adalah suatu hal yang analisis numeris sesuatu yang di dalam analisis numeris hanya saja tidaklah berupa pendekatan tetapi sebuah teknik yang sama yaitu eliminasi dan substitusi yang kita pelajari di sekolah tadi namun dengan penulisan gaya komputer yaitu dengan matrix jadi dengan contoh yang sama contoh di blok kiri ini kita tulis orang jadi sesuatu yang matrix vektor begitu jika kita pernah belajar tentang matrix dan vektor di masa kalau aku belajar ini saat aku SMA jadi ini adalah baris kali kolom baris kali kolom baris kali kolom dan ya sama dengan misalnya baris 1 kolom maka baris 1 baris 2 kolom baris 2 maka jika ini dikali akan hasilnya sama tapi untuk menulis dalam format seperti ini itu adalah sangat memudahkan komputer untuk diprogram begitu karena kita bisa mendapatkan elemen kiri atas atas-atas kanan atas kiri tengah dan sebagainya kita bisa menunjukkan dibandingkan jika kita harus menuliskan seperti ini komputer akan sulit untuk memahamnya jadi oke jadi konsep dari Gaussian Elimination itu sebenarnya sama dengan proses dari eliminasi dan substitusi yang tadi kita bahas kita kembali ke coral kita ya semoga tulisan saya cukup bagus cukup bisa dibaca jadi pertama kita tuliskan dulu persaunya 24-2 saya ambil cantekan saya dulu jadi jadi ada sebuah matrix semoga bisa dibaca jadi oke jadi Gaussian Elimination itu akan membuat nilai dari ini oke disini akan jadi 0 kemudian di bagian atasnya ini akan menjadi sebuah nilai lain nilai yang baru yang mana ini adalah nilai yang signifikan yang akan di yang akan kita perhatikan sedangkan yang disini sudah 0 yang bisa diabaikan nah konsepnya adalah seperti itu kita melakukan eliminasi pertama-tama kita nolkan dulu disini kemudian kita nolkan disini dan misalnya ada lebih dari 3 variable misalnya ada 4 misalnya ada 4 makanya kita ya pertama kita nolkan dulu kolom paling kiri kecuali baris pertama kemudian kita nolkan kolom kedua misalnya ada 4 misalnya ada 4 misalnya berapa lah nah ini ini juga kita nolkan kemudian jika 4 ya kita lanjutkan lagi ke kanan semakin bawah kanan lalu jika ada 5 juga kita lanjutkan lagi ke kanan dan lebih ke bawah lagi dan begitu seterusnya jadi kita akan mendapatkan misalnya saya sebut sebagai apa ya sebuah nilai sebuah n n n n ini ada n ada n ada n lagi dan ini semua adalah 0 0 0 nah begitu itu adalah konsep jadi mengapa ini menjadi satu yang harus dilakukan disini dengan dengan seperti ini misalnya ini adalah xy dan z dan ini adalah sebuah nilai sama dengan tertentu misalnya m m m ya begitu jadi kita bisa menyelesaikan ini dengan cara kita mengalikan ini terlebih dahulu kesini maka n z sama dengan m kita dapatkan nilai z lalu kita substitusikan lagi kita kalikan ini kesini jadi n y n z dengan z kita sudah tahu maka kita dapatkan nilai y dan seterusnya itu adalah substitusi kan nah konsepnya adalah ya itu itu adalah secara teori itu adalah eliminasi oke jadi bagaimana cara kita melakukan eliminasi di gaussian elimination ini jadi pertama kita akan sebut sebagai 2 jadi pertama kita akan sebut baris paling atas itu adalah sebagai baris acuan jadi ini adalah baris acuan kemudian baris yang ingin kita nolkan paling bagian paling kirinya 2 baris ini adalah baris eliminasi agar ya aku dan aku bisa berkomendasi dan lebih baik jadi pertama kita lakukan adalah kita ingin membuat ini menjadi nol oh iya bagian ini juga harus ditulis agar tidak rancu 28 oh menulis 8 ternyata sulit menggunakan ya 28 dan 10 menggunakan mouse memang sulit menulis angka 8 mohon maaf jadi oke jadi ini juga harus ditulis agar tidak rancu jadi dengan begini kita dapatkan jadi ini juga sebuah acuan ini acuan dan ini adalah juga merupakan bagian dari baris eliminasi jadi untuk melakukan eliminasi baris acuan ini diubah agar elemen paling kiri itu sambil dengan elemen paling kiri dari baris yang di eliminasi disini adalah 4 jadi bagaimana cara agar semua baris ini kita kalikan suatu nilai agar bagian paling kiri itu menjadi angka 4 harus semua harus dikalikan dengan angka yang sama agar baris ini equal equivalent sama hasilnya sama nilainya barisnya sama kita tidak merubah dari matrix ini jadi untuk melakukan itu jadi angka 2 ini harus kita kalikan dengan 4 atau angka yang ingin kita 7 dan kita bagi dengan nilai dari 2 atau nilai dari angka aslinya jadi sama dengan 2 dikalikan dengan 2 nah nah oke kita mungkin langsung berguna langsung kalikan dengan 2 saja kenapa kita harus kenapa aku harus menulis 4 per 2 ini karena ini penting misalnya ini tidak 2 misalnya ini adalah 3 misalnya disini adalah 3 bukan bukan 2 maka ya kita gak bisa langsung tidak bisa langsung mengalikan dengan 2 kan kita harus kalikan dengan 4 per 3 nah ini adalah nilai kenapa saya menuliskan 4 per 2 disini agar kita tahu cara kerjanya jadi ini adalah hal yang akan dikalikan ke semua elemen oh salah ini semua elemen di baris acuan kita kalikan semuanya dengan 4 per 2 atau 2 jadi kemudian setelah kita kalikan semua ini nah baris acuan ini akan dikurangkan dengan baris baris eliminasi ini akan dikurangkan dengan baris acuan yang sudah dikalikan dengan sebuah nilai yang untuk menyamakan tadi jadi untuk angka yang berat dari 4 ini misalnya 4 ini ini akan menjadi 4 dikurangi 2 dikalikan dengan 4 per 2 sebenarnya 4 per 2 4 per 2 2 kali 2 4 untuk mengurangkan 4 jadi 0 nah begitu nah 9 disini 9 juga sama dikurangkan dengan 4 dikalikan 4 per 2 nah 4 per 2 2 kali 4 8 9 kurangi 8 sama dengan sama dengan nah begitu juga dengan 3 disini 3 3 disini berarti min 3 minus 3 kita kurangkan dengan minus 2 ya minus 2 minus 2 dikalikan dengan ya 4 per 2 nah disini akan sedikit berumit jadi minus 3 ini 2 dikalikan dengan min 2 jadi min 4 karena minus lagi ditambah dengan 4 hasilnya adalah sebandingan 1 oke jadi untuk oh iya 8 lupa 8nya ini juga harus dilakukan perhitungan yang sama jangan sampai lupa aduh sudah juga ya ya begini disini jadi 8 itu juga harus dikurangkan dengan 2 dikalikan 4 per 2 ya kan 2 kan tadi 2 ya ini akan menjadi sama dengan 4 4 begini 4 ya oke jadi kita dapatkan nilai-nilai baru untuk baris eliminasi ini oke mulai dari sekarang kita akan menyebutkan baris paling atas sebagai baris 0 dan baris di bawahnya adalah baris 1 2 dan seterusnya jadi kita mulai menyebut memulai sebuah penyebutan pengangkaan apa ya pencacahan dengan angka 0 karena bahasa programen biasanya menggunakan indeks yang dimulai dari 0 itu akan jadi untuk baris eliminasi 1 kita mendapatkan nilai-nilai baru seperti ini kemudian untuk yang ini baris kedua juga sama jadi untuk yang pertama kita buat gini lah ya ini tadi untuk min 2 juga sama min 2 dikurangkan dengan ya kembali lagi ke baris acuan baris acuanya adalah 2 nah ini harus dikalikan dengan sebuah nilai agar dia menjadi min 2 jadi ini adalah min 2 baru 2 begini jadi ini akan jadi min 1 gitu min 1 kemudian dikalikan ini jadi min 2 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 0 oke jadi oke kita berhasil untuk mengenolkan aduh terang banget ya oke wah terang banget oke maaf kalau tidak terlalu terlihat karena terlalu tipis ya kira-kira begitulah jadi ada 0 tak itulah tak zoom nanti zoom oke jadi ini 0 jadi kita berhasil mengenolkan ini nah yang ini juga harus kita lakukan operasi yang sama jadi misalnya adalah jadi berapa minus 3 dan minus 3 dan 4 jadi disini adalah minus 3 harus dikurangi dengan 4 dikalikan dengan min 2 per 2 ya 0 biasanya minus 4 minus 3 ya ya benar oke dari sini kita dapatkan min 3 ditambah 4 ini adalah sembelkan 1 kemudian yang selanjutnya adalah 7 dan min 2 disini 7 kurang min 2 dikalikan dengan min 2 per 2 ya kan min 7 min 2 oke jadi sama dengan 7 dikurangi dengan ini jadi min 1 kurangi 2 sama dengan 5 oke kemudian yang terakhir adalah hasilnya 10 dan 2 10 dan 2 jadi 10 kita kurangi dengan 2 jadi dengan 2 per 2 hasilnya adalah 12 jadi kita ketahui 12 oke jadi ya oke kita dapatkan semua nilai yang kita perlukan kita bisa menulis ulang matrix ini ke matrix yang lain jadi pertama adalah ini adalah 12 oh sulit sekali oh disini aja ya ada lebih oke jadi ada ini tetap sama 2 24 kita lihat ya 24 min 22 jadi seperti ini nah ini adalah eliminasi tahap pertama jadi kita mengenolakan ini terlebih dahulu sehingga kita bisa mendapatkan matrix seperti ini apakah kalian melihat adanya sesuatu yang unik dari angka-angka ini bagi yang matanya cukup tajam maka kalian akan menyadari bahwa angka ini sebenarnya adalah angka yang sama dengan yang sebelumnya yaitu yang ini 1, 1, 4 1, 1, 4 kemudian adalah 1, 5, 12 1, 5, 12 membuktikan bahwa Gaussian Elimination sebenarnya sama dengan eliminasi yang kita lakukan sebelumnya tadi nah dari sini kita mendapatkan sebuah persamaan lain yang equivalent atau sama nilainya dengan persamaan yang sebelumnya hanya saja dilengkapi dengan 0 disini nah langkah selanjutnya adalah kita mengenolkan di bagian ini sehingga disini sehingga disini 0 dan disini adalah angka yang signifikan yang akan dilihat akan disadari disadari digunakan untuk mencari nilai X, Y, dan Z nah bagaimana cara untuk melakukan itu jadi hal pertama yang akan dilakukan adalah oke kita lupakan baris ini baris 0 kita lupakan kita hilangkan kemudian baris 1 akan kita jadikan baris acuan dan baris 2 akan kita jadikan baris eliminasi dengan begitu kita bisa mengeliminasi in sehingga ini menjadi 0 oke jadi bagaimana untuk melakukan itu disama sama sama dengan cara yang sebelumnya jadi ini kita kalikan suatu nilai agar bagian paling kiri itu sama dengan bagian paling kiri dari baris eliminasi kemudian kita kurangkan karena oke kita tulis aja jadi untuk yang ini kita tulis jadi untuk ini kita tulis jadi 1 dikurangi ini 1 dikali 1 per 1 ya kebetulan sama jika berbeda ya harus gitu misalnya ini adalah 2 misalnya oke misalnya ini adalah 2 ini maka ini jadi 2 dan ini jadi 2 begitu misalnya tapi karena ini 1 ya 1 jadi sama dengan 0 langsung aja jadi ini 5 kita kurangkan dengan 1 1 per 1 kemudian 12 kemudian 12 dikurangi 4 1 per 1 dengan 8 ya kira-kira seperti itu dari sini kita bisa menulis ulang bersama kita tulis ulang jadi kita tulis ulang jadi ini tetap 2 kita mendapatkan nilai yang baru kita mendapatkan nilai yang baru jadi seperti ini kan sama kan ya gak sih ya slide ini aku buat agar jika ternyata aku salah tulis salah hitung bisa dibenarkan dengan mudah jadi pem itu pasti saja oke jadi sudah pasti ya kan sama kan nah untuk selanjutnya ya sama dengan sebelumnya kita lakukan substitusi jadi 4z sama dengan 8 maka z sama dengan 2 dan y plus z sama dengan 4 y plus 1 y plus 1 eh 2 2 sama dengan 4 maka y sama dengan 2 dan seterusnya untuk ya kalian tau poin ingat nah hanya saja memang untuk proses substitusi ini akan sedikit rumit untuk diimplementasikan ke program seperti itu dibandingkan dengan proses eliminasi eliminasinya masih istilahnya cukup bisa dikatakan lebih mudah dibandingkan substitusi karena eliminasi kan misalnya saja misalnya kita lakukan ini lakukan proses ini maka ini misalnya adalah ini misalnya kita sebut sebagai bagian ini misalnya kita sebut sebagai A misalnya A oh kurang besar misalnya disini adalah A berapa ya ini ini adalah baris 1 kolom 0 1 0 nah ini adalah sama dengan A 1 0 dikurangi dengan ini A 0 0 dikali dengan A 1 0 dibagi dengan A 0 0 nah kita gunakan bahasa pengurangan apapun kita ubah 1 0 ini dengan i at j sebuah iterator sebuah counter di iterasi maka kita bisa melakukan semua proses ini dengan menuliskan for atau while atau apapun dengan mudah di komputer hanya saja memang untuk substitusi itu akan sedikit sulit karena itu untuk video kali ini kita akan beralih ke atau berlanjut ke gauss-jordan metode gauss-jordan ini mirip dengan gauss-jordan eliminasi yang tadi hanya saja tidak ada substitusi tidak ada substitusi nah bagaimana cara untuk kita mendapatkan hal itu kita akan melakukan pengenalan untuk segitiga atas juga segitiga atas ini juga akan kita nolkan selain segitiga bawah segitiga nol-bawah jadi akan ada dua segitiga nol di bawah dan di atas kemudian selain itu untuk mempermudah proses sehingga substitusi benar-benar tidak ada kita akan melakukan pembagian untuk baris acuan dengan elemen di baling kiri dengan begitu elemen di baling kiri yang tidak nol itu akan menilai 1 dan itu akan sangat baik mempermudah untuk program kita begitu oke dengan contoh yang sama jadi dengan contoh yang sama contoh yang sama sekali lagi tiga kali perulangan dua kali ya contoh yang sama kita akan melakukan gauss jordan elimination ide dari gauss jordan elimination adalah pertama kita membagi baris acuan dengan elemen paling kiri jadi baris acuan yang pertama adalah baris 0 baris 0 ini semua baris semua elemen di baris ini akan kita bagi dengan dua begitu yang itu adalah langkah pertama kemudian kita eliminasi baris eliminasi oke dengan baris acuan dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya di gaussian elimination begitu oke langsung saja jadi kita bagi terlebih dahulu baris acuan dengan semua elemen di baris acuan dengan elemen paling kiri jadi yang pertama adalah 2 ini menjadi 1 jadi ini dibagi dengan 2 akan menjadi 1 saya tulis seperti ini semoga paham kemudian ini menjadi 2 kemudian ini menjadi min 2 bagi min 1 kemudian yang ini dibagi dengan 2 akan menjadi 1 begitu sisanya kita tulis seperti tadi jadi pembagian dengan elemen paling kiri akan memudahkan kita untuk proses eliminasi karena ini sudah 1 jadi untuk membuat baris acuan ini bagian paling kirinya sama dengan bagian paling kiri dari baris eliminasi kita tinggal mengalikannya dengan elemen paling kiri jadi misalnya sebelumnya kita tulis ini langsung saja jadi langsung saja 4 sebelumnya kita harus membaginya dengan 1 menguranginya dengan 1 dikali dengan 4 per 1 jadi karena ini sudah di sudah 1 jadi bisa kita hilangkan begitu jadi ini bisa kita hilangkan ini jadi tidak ada begitu jadi ini sama dengan 0 langsung saja jadi gitu nah untuk 9 juga sama 9 dikurangi dengan 2 dikalikan 4 per 1 harusnya 4 per 1 tapi ini sudah 1 jadi langsung saja dikali dengan 4 jasihnya adalah 1 berlanjut ke min 3 min 3 oke berlanjut ke min 3 minus 3 akan kita kurangkan dengan min 1 dikalikan dengan 4 karena ini adalah minus minus plus seperti min 3 plus 4 1 kemudian untuk 8 disini 8 kita kurangkan dengan L1 dikali dengan 4 yang hasilnya adalah 4 jika dilihat maka ini hasil-hasil ini akan sama dengan hasil yang ada di di sini ya kan 1 1 4 1 1 4 oke begitu berarti ini juga sama kita gunakan warna yang berbeda agar berbeda jadi min 2 juga sama min 2 dikurangi dengan 1 dikali dengan min 2 sama dengan 0 min 2 plus 2 kemudian min 3 disini min 3 dikurangi dengan 2 dikali dengan min 2 sama dengan 1 min 3 plus 4 1 oke kemudian 7 7 sama 7 dikurangkan dengan min 1 min 1 sorry min 1 dikali dengan minus minus 2 hasilnya adalah plus minus 5 kemudian 10 dikurangi dengan 1 kali minus 2 hasilnya adalah 12 hasilnya adalah sama kan maka ini bisa kita tulis ulang menjadi tahap pertama dari gauss-jurdan elimination beginilah kita pastikan terlebih dahulu jadi pertama kita ini kita bagi dengan 2 sama harusnya 12 min 11 kemudian kita eliminasi menghasilkan 0114 15 12 ya sama oke jadi ini adalah tahap pertama dari gauss-jurdan elimination tahap selanjutnya adalah kita buat kita alihkan baris acuan dari sebelumnya adalah baris 0 menjadi baris 1 jadi sekarang baris 1 ini adalah baris acuan nah perbedaan lagi dibandingkan dengan gauss-jurdan elimination yang sebelumnya adalah jika sebelumnya baris di atasnya baris acuan itu kita abaikan nah sekarang di gauss-jurdan elimination kita akan tetap memperhatikan jadi baris di atas baris acuan akan kita eliminasi jadi baris itu tetap jadi baris eliminasi jadi sekarang tetap ada 2 baris eliminasi jadi sebagai tambahan tidak hanya sekedar baris di bawah dari baris acuan tapi juga baris di atasnya itu adalah juga baris eliminasi oke sebelumnya sebelum kita melakukan eliminasi kita bagi terlebih dahulu semua elemen di baris acuan dengan elemen paling kiri selain yang sudah di eliminasi jadi maksudnya adalah selain selain yang sudah di eliminasi jadi ini adalah elemen yang kita eliminasi sebelumnya sebelumnya oke jadi ini adalah elemen yang kita eliminasi jadi pembaginya adalah elemen ini begitu jadi kita bagi semua dengan 1 misalnya ini bukan 1 ya misalnya ini adalah 2 sekali lagi kita bagi semua dengan 2 karena ini 1 sudah kita bagi semua dengan 1 karena 1 jadi sama saja kan oke karena sama saja oke jadi oke ya kita skip saja proses tersebut kita langsung saja kita melakukan eliminasi jadi kita eliminasi baris 0 dengan baris eliminasi yang berada di bawah baris acuan yang ada di bawahnya jadi 1 dikurangi 0 0 dikalikan dengan ini ini menjadi acuannya kan jadi kita kalikan ini agar dia sama dengan 2 ini sama dengan ini jadi ini dikalikan dengan 2 per 1 oke kita kita langsung kita coba disini dulu jadi agar 2 ini 0 dan ini 0 jadi 2 dikurangi dengan 1 dikalikan 2 harusnya per 1 tapi karena ini sudah dibagi dengan elemen paling kiri tadi jadi tidak dibagi dengan 1 jadi 2 kurangi 2 sama dengan 0 jadi ini adalah 0 nah kemudian ini berarti dikali 2 jadi angka yang sama pengali yang sama jadi 2 karena ini adalah 0 0 1 kurangi 0 tetap 1 kemudian yang ini jadi min 1 dikurangi dengan 1 kali 2 jadi ini min 1 kurangi 2 sama dengan min 3 harusnya nah min 3 seharusnya seperti itu kemudian 1 disini kita eliminasi kita kurangkan dengan 4 dikalikan dengan 2 8 menjadi minus 7 ya kan eh ya minus 7 nah begini oke jadi baris 0 tetap kita eliminasi kita jadikan baris eliminasi kemudian beralih ke baris 2 baris 2 oke 0 seharusnya kita mulai dari 0 tapi karena 0 kita kurangi dengan 0 kali hasilnya 0 kita loncat ke sini langsung kita loncat ke sini 1 kita kurangkan dengan 1 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 0 kemudian 5 wow wow oke 5 kita kurangkan dengan 1 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 4 kemudian 12 kita kurangkan dengan 4 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 8 oke jadi dari sini ini tahap kedua atau dalam program ini adalah iterasi kedua kita pastikan dulu pakai sama oke 0 min 3 min 7 ya 1 1 1 4 sip sama kan ya sama oke jadi tahap kedua dari sini kita lihat bahwa di sini menjadi 0 elemen ini menjadi 0 jika kita teruskan ke iterasi ketiga atau ke step atau langkah ketiga yang akan kita ekspektasikan yang akan kita harapkan adalah ini juga akan menjadi 0 ini kan menjadi 0 sehingga ini jadi segitiga 0 ini sudah segitiga yang 0 oke langsung saja tanpa bahasa basi pertama kita bagi oh oke pertama kita tentukan dulu baris acuannya baris acuannya adalah baris acuannya adalah baris kedua baris kedua adalah baris acuan baris 0 dan baris pertama adalah baris eliminasi pertama kita bagi terlebih dahulu baris acuan dengan elemen paling kiri yang selain yang sudah di eliminasi yaitu 4 berarti ini menjadi 0 0 1 dan 2 bagi 4 2 kemudian kita tulis lagi yang lain 0 1 minus 3 minus 7 kemudian ini 0 1 1 4 oke kemudian kita eliminasikan oke jadi ini ini karena ini adalah 0 oke adalah 0 kita jadi ini yang tetap seperti tadi kita sudah melakukan tadi yaitu adalah ini jadi disini kita sudah melakukan eliminasi di ini di kolom dengan 0 di bagian ya menyebutnya sulit ya intinya adalah kita sudah melakukan yang sebelumnya yang mirip dengan ini ini akan pasti akan sama maksudnya ini dan ini pasti akan sama jadi ini akan sama karena itu kita langsung saja mulai prosesnya dari bagian paling kiri selanjutnya sudah di eliminasi jadi kita mulai dari langsung saja kita mulai ke kolom ini jadi untuk 3 untuk 3 disini minus 3 dikurangi dengan 1 dikali dengan minus 3 dikurangi ini hasilnya akan sama dengan 0 kemudian minus 7 itu akan menjadi minus 7 dikurangi dengan 2 dikali dengan minus 3 jadi minus 7 ditambah dengan 6 minus 1 gitu kan kemudian berlanjut ke selanjutnya ke baris selanjutnya ini akan tetap sama jadi elemen ini akan tetap sama karena bagian bawahnya ini ada 0 jika baris acuannya adalah 0 maka dia akan mengurangi dengan 0 dikali dengan berapa pun dia akan tetap 0 kita kurangkan elemen dari baris eliminasi dengan baris acuan yang memiliki elemen 0 itu akan tetap sama jadi kita langsung saja ke sini oke jadi 1 dikurangi dengan 1 dikali dengan 1 sama dengan 0 kemudian ini 4 akan kita kurangkan dengan 2 dikali dengan 1 maka hasilnya akan sama dengan 2 oke dari sini kita bisa menuliskan dengan zoom dan wala ini adalah hasil akhir dari gaussi gauss jordan elimination shading 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 ya tadi apakah sama oke sama harusnya ini 1 2 2 ya sama nah bagi kalian yang suka matematika kalian pasti menyadari ada sesuatu yang unik dari hasil akhir dari gauss jordan elimination ini yaitu adalah matrix ini atau agar bisa dicoret-coret matrix ini matrix ini adalah matrix identitas identitas tepat sekali yang mana dalam pelajaran matematika kita di waktu SMA kita akan tau bahwa semua apapun matrix vektor apapun jika dikalikan dengan matrix identitas maka dia adalah matrix atau vektor itu sendiri jadi intinya adalah matrix identitas dikalikan dengan vektor variable maka sama dengan vektor variable jadi ini bisa kita tulis sederhanakan menjadi X Y Z sama dengan minus 1 2 dan 2 dengan demikian tanpa perumelauan substitusi atau pembagian perkalian apapun selain apa yang sudah ada di Gauss-Judan Elimination kita sudah mendapatkan hasil secara langsung karena itu saya lebih suka metode ini dibandingkan Gauss-Judan Elimination yang tadi dan kemudian kita akan berlanjut ke coding dimana coding yang akan kita gunakan yaitu adalah metode Gauss-Judan Elimination agar lebih mudah begitu sebelumnya dari sini jika kalian melihat atau menonton video ini dari awal dan ternyata ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan atau sesuatu yang kurang jelas atau mungkin ada apa yang saya sampaikan apa yang aku sampaikan itu ada kesalahan maka kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar apapun itu begitu lah jadi jika kalian adalah orang-orang master master algoritma master analis numeris master matematika master programming kalian merasa bahwa apa yang aku katakan tadi adalah cupu ada yang banyak yang salah banyak yang kurang benar maka kalian bisa langsung saja komen dan itu akan juga bermanfaat bagi semua orang bermanfaat bagi aku bermanfaat bagi penonton agar kita bisa saling sharing ilmu kita bisa aku bisa membenarkan juga penonton juga tahu apa yang lebih benar begitu oke jadi untuk coding kita kembali lagi ke coding ke isi dari video ini jadi untuk coding kita akan gunakan ghost jordan elimination sebelumnya kita harus melakukan penulisan umumnya terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu